Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisalist Dianto dari UIN Salatiga Berikut ini adalah tutorial sederhana Bagaimana mengetahui kuartil satu jurnal Di sini saya tuliskan K1, K2, K3, K4 K1 itu percentile atau kuartilnya 75% sampai 99% Itu K1 K2 itu 50% sampai 74% Itu K2 K3 itu 25% sampai 49% Itu K3 K4 itu 0% sampai 24% Itu K4 Untuk syarat supaya tidak uji yang terbuka di S3 Itu biasanya K1 atau K2 Itu the highest percentile Nah kita akan uji Ini jurnal Indonesia and the Malay World Ini key berapa Nah kalau mau mudah Tapi tidak meyakinkan itu Kita kopas di sini Ingat skimaku.cr.com Kita klik di sini Kita lihat Jurnal Indonesia and the Malay World Yang ditanduf online Taylor Francis Diterbitkan di UK Langsung saja kita ke bawah Kita lihat K2 Nah jurnal yang sama ini Apakah K2 di Skopus Nah yang paling valid adalah Skopus Karena SGR ini terlambat 2 tahun Terlambat 2 tahun Nah jadi kita klik sini Jadi Barangkali dari awal Sebenarnya tidak bingung Kita masukkan ke skopus.com Kemudian kita langsung Looking for free journal ranking and metric Klik ini Kita klik ini Kemudian Sources ya Skopus.com Slash sources Ini title itu judul jurnal Ada pilihan subject area Title publisher ISSN Kita klik yang title Kita kopas tadi Indonesia and the Malay World Kita klik Nah Keluarlah hasilnya 79% 79% Bidang antropologi 79% Berarti masuknya Key 1 Ya di atas 75% Nah untuk tahu jurnalnya Ada link URL-nya Kita klik Nah kita klik Kemudian kita lihat Sources details-nya Sources details-nya Nah ini Dari tahun 2000 Sudah terindeks di skopus Kemudian kita harus Cek juga Content coverage-nya Nah ini kayaknya Masih wajar-wajar ya Terbitanya Yang di skopus 20 22 23 23 23 19 Bukan 19 Jadi 50 Jadi 500 Seperti rest militaris Yang baru saja diskontinue Desember 2022 Ya Bihati-hati Kita lihat Kalau Jumlah publikasinya Melonjak ya Dari 20 Jadi 50 Jadi 100 Jadi 500 Jadi 1000 2000 Artikel Itu mencurigakan Kemungkinan diskontinue Oke Sekian aja Dari Pegiatjurnal.com Informasi tentang Bagaimana memastikan Kita masuk ke Skimago Untuk mudahnya Nah Dan memastikan Lebih detail adalah Ke Skopus.com Karena Itulah yang Sumbernya Itu Ternyata bukan Ki 2 Tapi Ki 1 Ya Jadi jangan hanya Mengandalkan Di SCR Yang Ki 2 ini Tapi juga harus melihat Di Skopus Dengan cara Klik Sources Sources Kemudian Title Kita klopas Di sini Dan kita klik Find sources Nanti ketemu Prosentase Kuartilnya ini Dengan rumus Yang sudah saya Jelaskan di sini Terima kasih Perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh